Intro Halo everyone, welcome back again to our channel Intensitas curah hujan yang cukup tinggi di daerah Jabodetabek akhir-akhir ini menyebabkan sejumlah titik terkena banjir Daerah rumah kalian kena dampanya gak nih? Kalau terkena banjir, semoga cepat surut dan kembali normal ya Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan Selain curah hujan yang ekstrim, jebolnya tanggul sungai dapat membuat suatu permukiman terkena banjir Contohnya yang baru saja terjadi di perumahan pondok gede Permai, Bekasi Banjir di daerah tersebut diakibatkan adanya tanggul kali Bekasi yang jebol dan membuat air masuk ke permukiman warga Pak Basuki, selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatakan bahwa untuk penanganan sementara pada tanggul yang jebol akan ditambah menggunakan geobank Kalian tau gak tanggul itu apa? Lalu bagaimana sih cara kerja geobank ini sebagai penanganan sementara untuk banjir? Sebelum masuk ke penjelasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya Tanggul yaitu semacam tembok miring baik buatan maupun alami yang digunakan untuk mengatur muka air Biasanya terbuat dari tanah dan seringkali dibangun sejajar dengan badan sungai atau pantai Tanggul memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk mengatur muka air, menjaga aliran sungai, pengendali banjir biaya rendah, mencegah kerusakan infrastruktur, dan juga ada tanggul darurat untuk mencegah rumah terkena banjir Salah satu jenis tanggul darurat tersebut adalah geobank Geobank merupakan geotekstil yang diisi dengan tanah dan dijahit sehingga berbentuk bantalan-bantalan Geobank lebih stabil secara hidrolik dan geoteknik Karena kantong ini lebih berat, lebih lebar dengan perbandingan tinggi yang proporsional Fungsi geobank antara lain, penahan erosi di daerah pantai dan pelabuhan, perkuatan fondasi di area basah, penguatan lereng, penghalau luapan air sungai sehingga mencegah banjir Geobank memiliki beberapa kelebihan, seperti dibuat dengan dimensi atau ukuran sesuai kebutuhan, praktis dan ramah lingkungan, dapat diisi dengan material setempat, Pemasangannya mudah dan dapat menyesuaikan bentuk permukaan yang akan dilindungi sementara, dan harganya pun terjangkau Namun, jika pemasangan kurang tepat, geobank ini mungkin akan rentan dengan terjangan ombak Selalu pastikan geobank berada di posisi dan dengan pemasangan yang tepat Proses instalasi geobank umumnya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut Lokasi harus disiapkan dan dinilai sesuai persyaratan perencana Tanah yang tidak cocok harus dibersihkan dari lereng dan benda tajam, yaitu akar, batu besar, atau bahan konstruksi lainnya yang dapat menusuk geotekstil harus dikeluarkan dari area Jika ada lubang-lubang di area itu, harus ditimbun atau ditutup untuk menghindari bentangan geotekstil yang mungkin bisa menyebabkan robek ketika geobank ditempatkan Pra-pabrikasi geobank Geobank harus dibuat menggunakan jenis sambungan JSSN2 jahitan Peralatan menjahit yang tepat harus digunakan, baik mesin jahit gendam atau mesin jahit tusuk jerum ganda Pabrikan harus menyediakan jenis benang, detail tentang metode menjahit dan diperlukan tumpang tinggi yang memenuhi minimum properti fisik Jahit harus dipantau oleh engineer di lokasi Pengisian geobank Material geobank prafabrikasi harus diisi bahan yang cocok dan bagian atas penutup harus dijahit untuk menutup lubang Penempatan geobank Geobank akan ditempatkan, diposisikan, dan diamankan dalam posisi yang tepat tanpa menyebabkan kerusakan apapun pada geobank Penyelesaian dan pengisian ulang Setelah menyelesaikan instalasi geobank, area tersebut akan ditimbun kembali dan dipadatkan sesuai spesifikasi yang diperlukan Sekian video dari spesialis konstruksi kali ini Nantikan video menarik lainnya dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Supaya kalian gak ketinggalan video menarik kami berikutnya Halo kalian punya topik menarik lainnya yang ingin kami bahas Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat dan sampai jumpa